Minyak, minyak, minyaknya boleh digunting Minyaknya boleh digunting Ya lo mas rakyat deh pada banyak bicara Bani gunting tuh minyak Hei pemirsa Welcome back again to my channel Balik lagi bersama saya Ujang Halu Masih di reaction video vlog dan Kaperan Apa kabar kalian semua Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Dan puasanya selalu diberi kelancaran Oke pada kesempatan kali ini Ujang Halu akan mengajak kalian nobar bareng Momen parepra yoga memasak jamur enoki Oh enak loh ini ya jamur enoki Ayo kita intip keseruan mereka ini Mereka belanja loh Oh enak itu real itu Jamur enoki ya Kita nanti bakal Lihat para pelarga masak Jamur dengan apa ini ya Jamur gitu ya Jamur Jamur Jamurnya dicampur sama jamur gitu Jadi kita nanti sawur bakal makan Masakannya dari para pelarga Aku gak tau ini bakal diapa ini Kayaknya tempinya udah Seneng lihat parel tuh ya Menu makannya tuh yang sederhana gitu kan Meskipun sekarang-sekarang dia itu udah jadi artis besar Tetap 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 Tunggu Hahaha Ih dasar kau ya Supermarket loh ini bukan sawah Tepak kesandal nih Tadu' Dasar bocil Tapi kalau anak-anak gak pake sandal ya lucu aja ya Tapi beda cerita kalau kita gak pake sandal gitu ke supermarket kayak gini Apa gak dibilang mau ini Mau tani Ada-ada aja Oh ya Allah ya Allah ya Allah Minta dipotong Beruntung sekali Kamu Mas bisa ini ya Kedatangan Pak Remy Ke supermarket Halo Lagi beli kampung BSD Aduh Tingkahnya ini Ada-ada aja Ini bocil nih Udah banget Terlalu muda Terlalu muda You are a head Bang syariah Ini bener-bener Itu maksudnya apaan sih dia Ada kayak gitu Belanja Bu Belanja Bu Belanja Bu Belanja Bu Ya asik ya Apartemen Apa namanya Dapurnya mewah banget Ini bisa Lalu wasam Wasak-masak Oke disini kita mau masak enok Ini Ujang senengnya tuh Pak Remy Prayoga tuh Peminsa ketika dia tidak ada job tuh ya Kalau misalkan lagi free nih Kayak sekarang tuh Dia tuh Dipergunakan waktunya Dengan sebaik-baiknya ya Kayak masak Gitu kan Jadi dia tuh Kalau lagi free tuh Nggak malas-malas kan Anaknya tuh ya Malah Ujang yang lihat tuh Kayak ini anak tuh Punya rasa capek Nggak sih Ini aktif banget Kayak lalas deh Ayo bagaimana nih Masak jamur enokinya Ini kakak ini buatnya Buat apa nih Kalau masak jamur kan Perlu teknik tuh Mirsa ya Jangan salah loh Lihat terlalu matang juga Nanti jamurnya Benyek ya Kalau masak jamur tuh Jangan terlalu lama gitu ya Biar tidak terlalu layu Kalau tidak terlalu layu Kan kita Makannya pun nggak enak ya Kayak benyek-benyek gitu ya Jadi ya mungkin Tengah matang lah Biar ada sensasi Kenyal-kenyal di mulut gitu ya Oke guys Sekali ini kita bakal masak Kangkung Jamur enokin Jamur enokin Itu bakal langsung dimasakkan oleh Chef Farel Playoga Apa sih Mas Rais Ini setnya yang baju merah Yang kayak lalat Gak bisa diam Jadi kalau dimakan tuh bisa lebih baik Nanti kalau dimakan tuh krim-krim gitu Berarti itu dicuci dulu ya Ini masih di kumpul tadi dulu Jadi kita bisa pisahkan ini Lagi harus lebih kayak dipisahkan dulu sampai semuanya terpisah gitu ya Iya Ini aku baru pertama kali loh Aku baru pertama kali lihat langsung Proses masak jamur enokin adalah Tapi gak tahu deh kalau masaknya di darah itu Tapi itu mohon maaf itu Setnya kok motongnya pakai gigi Pakai gunting lah Pakai gigi lagi Jemur enokin itu kan kayak ini ya Kayak apa kayak toge gitu ya Tanjang-tanjang gitu Itu ada penculannya di atas Apa namanya kayak toge Ini selesai Oh dia lapu dulu ya Wajahnya Itu bersih enggak tuh lapu tadi Kita cuci dulu di dapur dulu Ini bakal seru banget Karena proses masak Sekali ini tuh benar-benar Kalau dipikir-pikir ya Pare-prayoga ini timnya tuh Gokil semua Baik mas Raih Apa namanya Gus Birni juga Orang-orang itu Senang bercanda gitu kan Tosok lah Dikasangkan sama parel Ini timnya gokil semua ya Tim pare-prayoga Ini udah bersih banget ya Jadi selanjutnya Kira-kira Bungu apa yang bakal Mencampurkan sama Kira-kira Kira-kira Kayak bingung ya Mendiru terus Air resep Masak set Jangan berundar Mandir buh Gak tahu nih Nguruhin apa nih Setnya belak-balik Terus Kira-kira Rasanya bakal gimana ya guys Ini baru pertama kali gue merasain Jamur Jamur Nikal ya Ini bakal keren banget sih guys Itu kira-kira Untuk tumis awalnya itu Perlu ya Sampai guys Tumpet guys Ini Saya saja Oke oke Waktu yang Benar Aduh dosa Aduh maaf ya Aduh latah Ini ngaget Ngagetin sih jadinya Ini enak-enak Harus dimakan guys Nanti kalau kasih itu Tinggal tambahin air Nanti sama-sama kita bakal cipin ya Masakan jeparel Dan harus ngomong sejujur mungkin Itu rasanya gimana Kalian harus menilai Rasanya gimana guys ya Nanti pertama kali akan cipin oleh Gus ya Gus orang pertama ya Kalian harus menilai guys Rasanya gimana guys Berhubung Gus gak Gak mencampur dengan nasi Jadi mungkin ya Kita rasanya Terasa Terasa lah ya Oke oke Next Dimana ini setnya Komalah Panus yang motong-motong Panus ini memang pernah belajar di Di luar juga ya Kalau motong bawang dengan Di apa Panus pernah belajar di apa Panus pernah belajar di bidang iris-iris Sebenernya motong bawang itu gak asal motong guys Jadi dia ada triknya Ada teknik botong bawang sambil belinang air mata Karena itu akan menguntungkan cita rasanya nanti guys Sekarang ini bakal dicampur dengan jamur Jamur apa yang Jamur apa tadi Enoki yang sangat fresh Sekarang Oh Nah guys ini udah bersih Sekarang lagi yang sangat fresh Sekarang Sekarang Ketanya Iman 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 Aduh Penyak fitos kamu ya Sekali ini yang perlu kita tahu Kita akan masak dua menu spesialnya Satu jamur enoki Satu lagi nanti Apa ya Mangkung Oh Kayaknya dia ini jamur enoki-nya pakai terigu gitu ya Eh bu enggak sih Minyak-minyaknya boleh digunting Minyaknya boleh digunting Ya lo mas rakyat ya Pada banyak bicara Bani gunting tuh minyak Setnya ada-ada ini ya Pemirsa Agak-agak sensitif Nah kayak gini dong Enak dong liatnya Biarin Masak sendirilah Biarin Habis itu Habis itu Terus dimasukkan lagi Bila ini aku bakal penasaran banget sama rasa Cita rasanya itu ya Karena apapun masakannya itu Yang penting itu kan rasa ya Karena rasa itu ya Begitu kita coba itu Enak Kita tahu guys Jadi enggak boleh berbohong Ya kalau lagi pelu gimana mas Rais Oh iklannya masuk lagi Ya kalau kita lagi pelu Lu kan enggak bisa nyicipin rasanya ya Nanti Orang pertama sekali Yang akan mencoba masakan varian ini Gus Gus harus benar-benar Oke Iya guys Iya itu keringetnya Setnya enggak ada yang lapin gitu Kira-kira kayaknya 50-50% ya Sama ya Simba Ini satu name Dibasih buat sama semua Ya mungkin Takarannya Itu dia ngapain sih Maaah Oke Kak Wandi coba bikin bisa di zoom Karena kita bakal mulai Bisa di zoom ke langsung ke minyaknya Minyaknya sekarang steril ya Minyaknya bukan minyak Minyaknya bukan minyak Minyaknya bukan minyak Ini minyaknya bukan jelanta guys Ini minyaknya bukan jelanta guys Ini jelanta Ini jelanta Ini jelanta Ini masaknya Mas kita tahu pun Kalau koreo-koreo gadu suka banget pedes ya Sampai sejauh ini aku belum lihat dia ngotong cade Aku gak tau itu bakal dipotong pada akhir Atau dipotong pada masa kanan Ini dia hidupin guys Ini karena ada yang gak suka fardes jadi aku ya masukin cabai-cabai yang utuh kelian curhat ya berbaik hati ceritanya jadi tidak dikasih pedas karena banyak ada sebagian yang tidak suka pedas kira-kira bakal jadi seperti apa ya ini bawang itu harus kering banget atau setengah matang gitu ya oh biar lain lain gitu ya iya disakiti aja biar lain itu dimasukin pelan-pelan gitu ya iya aduh liat setnya jadi pengen bungkusin pas kereset ya hahaha kayak gorengan son mie apa namanya mie hoon gitu ya tapi ini tuh jamur apa kayaknya aku lupa sih enoki jemur enoki mas rais lupa dia masakan-masakan Thailand gitu gak sih ada nanti itu dicampur kangkung ini masakan-masakan Thailandnya eh itu masakan Thailand gak sih eh gak ada ya bukannya 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 mau ke jonger salah ini guys ini salah-salah harus dicarikan ano ini oh kurang ini ya posisinya salah ini ini kurang 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 peda ini ya dapurnya kurang peda atau paranya kayaknya setnya deh kurang tinggi ada aja ini timnya parel nih kasian dong kasihin kursi dong biar agak tinggian tuh setnya atau mungkin bisa di ini ya digendong mungkin sampai masak digendong air masak apa air utah setnya juga pake kolor setnya koloran tapi sebenarnya air udah bersih sih oh yaudah itu safe-nya deh tadi garuk-garuk terus kenapa gak tau ya takaran airnya segitu ya kan bukannya jamur juga mengandung banyak air terus yang jadi pertanyaan kita itu bumbu tambahan berikutnya itu semacam cabai itu gak diulek sama sekali ya no ya nah jadi tuh cabai nah itu gak kerasa gitu oooh Tanya kan kambungnya, kambungnya gimana kalau semuanya disitu Mungkin lagi, mungkin lagi Mungkin dibikin ulang ya, nanti garel ya Iya, mungkin bisa, soal Tapi kalau, kalau menurut aku sih kambung itu dibikin pedes banget aja, Real Denny Kayak ada juarasan berbeda gitu, Real Oh, ambil itu cabai Itu dimasukin apa ya, masak kulit itu buat, apa ya Real Denny Penidak rasa Penidak rasa ya Oh, gimana kasih micin gitu ya Janganlah mas Rais, jahat sekali Mas, itu bener-bener kasih micin Jangan, jangan, jangan asin-asin Jangan asin-asin guys Jangan asin-asin Wow, dari cara dia menurutkan garam itu terasa banget dia tuh emang udah mas terbaru untuk masasnya gitu ya Teren sih, teren para Oh, ini lagi nabur bibit ini ya, bibit tanaman Oh, ini lagi nabur bibit ini ya, bibit tanaman Ajin nabur bibit ini ya, bibit tanaman Tengah kerjaikan tuh kayak kebanyakan Itu diambil itu Taruh tangan dulu Udah tau itu panas bocil udah secara kau ini Gimana 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 Kurang asin gak ngapain di coba Iya, asin mulai kurang asin, tapi Udah mulai empuk ya Udah mulai, masa jamurnya tuh berasa banget sih guys Sekarang udah punya talenan guys Kalau kemarin kan gak pake talenan guys Enggak sih guys, gak sampai meninggal lagi Ada ga pak Pake matako Ah Kurang asin deh Gimana sih Berasa banget jamur kan aja gue mau habis Gak merasa terong ya, gue Gak merasa terong ya, gue Gak merasa terong Gak merasa terong ini bukannya kita yang nyuruh farel masak guys memang farel sendiri masak Ayo capek soalnya pegangin itu terus siapa Ayo aku berasa ya aduk terus udah jadi guest tuh kan musim berasap ya kok kalau parel tuh sampai banyak ya si enokinnya itu ini sebenarnya penyajian ya penyajian itu kan sangat penting ya kalau apalagi kalau masakan di restoran itu harga itu sangat menentukan dari segi packaging rasa penyajian itu sangat berpengaruh sekali ya guys kalau kalian bisa lihat dari cara farel masukin ke apa namanya nila mangkuknya itu mengapa perempuan itu mangkuk kalau kolab-kolab kalau kolab-kolab 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 saya emang gitu ya caranya mungkin baru bisa dikasih nama-nama Satu sampai sepuluh berapa? Enggak, mungkin barang bisa dikasihkan apa-apa bentuknya ini. Ini langsung chefnya yang megang gitu loh. Tunggu-tunggu, Pak. Panas enggak? Panas enggak? Ini bentuk terakhir dari masakan chef Farah Proyoga ya. Ini bentuk terakhir setelah penyajiannya seperti ini. Oh, itu cabainya sampai... Jadi cabainya memang dicapur ke atasnya itu sehingga cita rasanya berbeda. Enggak begitu. Oh, panas! Mungkin biar pedasnya enggak menyebar gitu ya. Ini bahasa selanjutnya akan dimasakkan oleh siapa? Rath? Oh, siapa itu? Kakak! Masa, namanya gitu? Udah, ini selesai ya? Ini selesai ya? Ini selesai ya? Tolong, ini selesai ya? Ini ada yang sudah. Ya, sahur-sahur semuanya. Ini masak jamur saja hebohnya sampai 1 RT ya, pemirsa. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak. Seperti biasa, jika ada yang ingin kalian sampaikan, silakan di komen saja. Jangan lupa like-nya, share-nya, dan subscribe-nya. Ujang ucapan terima kasih kalian yang sudah mampir. Semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan dan puas sengit selalu diberi kelancaran. Jangan lupa pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.